Kepolisian Sekampung Udik, Lampung Timur berupaya mencegah aksi ribuan masa yang hendak melakukan penyerangan Desa Sindang Sari, Kejawatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, yang menjadi lokasi kejadiannya Tewas Sulaiman, 17 tahun pelajar, warga desa Gunung Sugi Besar pada Sabtu malam kemarin, sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ribuan masa ini menuntut aparat kepolisian segera menangkap pelaku dan provokator atas tewasnya korban Sulaiman yang dihakimi masa karena diduga hendak melakukan aksi pencurian bersama dua orang rekannya yang berhasil barengkan diri dari aksi masa. Polisi berupaya meredam amarah warga dengan melakukan mediasi dan langsung melakukan koordinasi dengan aparat Polsek Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Warga diminta untuk menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian serta menahan diri untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Sudah saya sampaikan kepada Polsek Tanjung Bintang dan mulai kemarin, mungkin Pak Sekda sudah dengar, ada beberapa orang sudah diintergrasi. Sudah diintergrasi, sudah dilakukan pemeriksaan dan panggilan untuk beberapa orang untuk dilaksanakan pemeriksaan besok. Polsek Tanjung Bintang akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap beberapa orang besok dilakukan pemeriksaan lagi. Hingga menjelang Senin dini hari, situasi masih mencekam. Ribuan masa masih berjaga di jalur lalu lintas Insinyur Sutami, Lampung Tibur yang berjarak 7 km dari lokasi kejadian di Desa Sindang Sari, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Sementara Hasan Sumereb, orang tua dari Sulaiman meminta kepolisian menentaskan kasus ini dan menegakkan hukum. Pelaku penganiayaan diminta ditangkap untuk diproses hukum. Korban tengah melakukan kegiatan praktik kerja lapangan dengan mengontrak di kawasan Tanjung Bintang dan tidak menyangka putra ketiganya ini meninggal dunia. Saya selalu keorang tua, saya minta keadilan hukum supaya hukumnya ditegakkan. Apa yang perlu ditegakkan seperti apa? Bisa digambarkan? Di proses pelaku yang setelah menghilangkan nyawa anak saya itu saya minta di tidak lanjut, diproses secara hukum seadil-adilnya sesuai negara hukum. Sementara jenazah korban Sulaiman telah dimakamkan di desa Gunung Suki Besar, Lampung Tibur. Sejauh ini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi serta mengidentifikasi para pelaku pengeroyokan untuk dilakukan penangkapan. Syamsuddin, Leo Dampiari, Pelaporkan.